Pria Parubaya, yang juga tuan kota dari tuan kota Manor, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari dua belas raja kerajaan kayu abadi. Siapa yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu? Apalagi itu adalah seorang pemuda. Dikatakan bahwa mereka yang berada di posisi tinggi murah hati dan tidak akan bertengkar dengan orang lain. Tidak ada orang yang bisa membuat mereka bertengkar dengan orang lain, dan mereka yang bisa membuat mereka bertengkar dengan orang lain tidak akan melakukan hal-hal yang membuat mereka bertengkar dengan mereka. Namun demikian pula, mereka yang berada di posisi tinggi tidak hanya mengembangkan kemurahan hati. Kadang-kadang, karena kedudukannya yang tinggi, mereka mengembangkan kebiasaan disembak oleh orang lain dan tidak melawan perintahnya, apalagi menentangnya. Pria Parubaya itu seperti ini saat ini. Dia sangat marah, dan ketika orang marah, mudah bagi mereka untuk melakukan hal-hal ekstrim. Pria Parubaya itu menyerang Kincuan. Kultifasinya sangat kuat dan dia tidak menempatkan Kincuan di matanya. Dia hanya menyerang dengan santai, ingin membunuh Kincuan. Dia tidak akan pernah bersikap lunak kepada mereka yang berani menyinggung perasaannya. Kincuan memiliki senyum menghina di wajahnya. Dia awalnya merasa bahwa pria ini tidak buruk, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkannya. Dengan karakter seperti itu, wajar baginya untuk melakukan hal seperti itu. Dia awalnya ragu apakah akan maju atau mundur, tapi sekarang dia tiba-tiba melihat cahaya. Saudari Junior memandang ayahnya ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sedikit keraguan terakhir di hatinya telah hilang. Dia awalnya ingin bertanya mengapa, tapi sekarang dia bahkan tidak ingin bertanya lagi. Kekuatan abadi mata ilahi. Menghadapi pria parubaya ini, Kincuan tidak berani gegabuh. Dikatakan bahwa bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Selain itu, dia bukan singa, dan lawannya bukan kelinci. Dalam pertempuran, selain kekuatan, itu juga bergantung pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat, dan harta. Akhirnya, itu semua tergantung pada hasil. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda jauh lebih kuat dari lawan Anda, tidak peduli apa alasannya, jika Anda mati, semuanya akan hilang. Orang lain hanya akan tahu bahwa Anda mati, sementara lawan Anda selamat. Kebenaran hanya akan ditulis oleh pemenang. Apapun yang dikatakan pemenang akan menjadi kebenaran. Jika Anda kalah, itu tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan. Tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, Anda masih akan gagal, dan Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun. Formasi 5 Unsur Buddha Suci Bang! Kincuan menggunakan tangan Yin yang untuk berbenturan langsung dengan lawannya. Kali ini, Kincuan tampaknya tidak berada di atas angin karena kedua belah pihak mundur selangkah. Kincuan sangat tenang, tapi pria di depannya terkejut. Sebelumnya, dia memiliki niat untuk membunuh, jadi meski dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menggunakan setidaknya 80 persen kekuatannya dalam serangan itu. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Selain itu, kekuatannya telah sedikit melemah. 20 persen dari semua kemampuannya adalah kemampuan yang sangat menakutkan, keterampilan yang saleh. Yang paling tidak bisa diterima pria parubaya itu adalah bahwa lawannya berhasil memblokir serangan semacam itu dan bahkan setara dengannya. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menerimanya, tidak bisa mempercayainya. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari 12 raja kerajaan kayu surgawi. Dari segi usia, dia jauh lebih tua dari pihak lain. Mereka bukan dari generasi yang sama. Dalam hal alam, dia jauh lebih tinggi dari pemuda ini. Namun, kondisi yang tidak setara seperti itu berarti dia tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Dia menahan pukulannya dan akhirnya memukul sesuatu yang tidak lunak atau keras. Itu menggerakkan dia, tetapi itu tidak memiliki efek yang diinginkan. Itu tidak hancur, tapi juga tidak melukainya. Namun di dalam hatinya, seolah-olah dia telah meninju pelat baja. Selain itu, itu telah melumpuhkannya. Dampaknya terlalu besar. Pada saat ini, Kincuan menyerang lagi. Tangan Yin yang dengan cepat menyerang, satu demi satu, kedap udara. Setiap serangan seberat gunung, tetapi perasaan yang ditimbulkannya seringan daun yang jatuh. Tetapi karena momentum dunia, serangan Kincuan terus meningkat. Pada saat yang sama, kemampuan Yin yang tangan Yin yang juga meningkat. Momentum dunia adalah keterampilan yang saleh, dan keterampilan membunuh dewa pada saat itu. Selama kemampuan ini mampu, ia bahkan bisa membunuh dewa dan membunuh yang abadi. Selain itu, momentum dunia Kincuan masih rendah. Di masa depan, itu akan menjadi semakin kuat, dan pembatasan akan terus dilonggarkan. Pada awalnya, Tuan Kota Li Wang tidak mengambil hati. Meskipun dia telah meremehkan Kincuan, dan meskipun Kincuan telah memberinya kejutan besar, dia tetap tidak menganggap serius Kincuan. Dia merasa bahwa tidak akan sulit baginya untuk membunuhnya. Apalagi, dia sudah memutuskan bahwa dia harus menyingkirkan pemuda ini. Bahkan jika pemuda ini ingin mengikutinya, dia tidak bisa karena dia adalah faktor yang tidak stabil. Pemuda ini terlalu mengerikan, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Hanya ada satu cara untuk menghadapi orang yang tidak bisa dikendalikan, dan itu adalah membuat mereka menghilang. Hampir semua orang yang berkuasa akan menggunakan cara ini. Tentu saja, jika itu adalah keluarganya sendiri, maka dia harus memikirkannya. Bagi orang-orang seperti Kincuan, yang sudah bertarung dengannya, tentu saja, cara terbaik adalah membunuhnya. Lagi pula, anak perempuan ini sebenarnya bukan anak perempuan, dan tidak masalah apakah pemuda ini laki-laki atau bukan. Dia juga tahu bahwa Kincuan dan adik perempuannya yang datang ke sini bukanlah hal yang baik. Mereka adalah orang pertama yang menyelamatkan ibunya. Jika ibunya diselamatkan, maka itu akan menjadi penghinaan besar bagi kediaman Tuan Kota. Selain itu, putri ini tidak hanya ada di sini untuk menyelamatkan ibunya, tetapi juga menjadi musuh kediaman Tuan Kota. Jadi apapun yang terjadi, pemuda ini tidak bisa dibiarkan hidup. Pikiran Tuan Kota Liwang melintas dengan cepat, dan dia menimbang dampak dari masalah ini. Tanpa sadar, puluhan gerakan telah berlalu. Kincuan tidak terburu-buru. Karena Tuan Kota Liwang tidak terburu-buru, dia juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, itu akan semakin menguntungkan baginya. Hal yang bagus, Kincuan tentu saja tidak akan menolak. Ketika Tuan Kota Liwang kembali sadar dan hendak menggunakan kartu trufnya untuk membunuh Kincuan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini karena dia tiba-tiba merasa tubuhnya sangat tidak nyaman. Awalnya, dia mengira itu adalah kecelakaan pada tubuhnya, dan dia akan segera sembuh. Namun segera, dia merasa bukan itu masalahnya. Pada tingkat kultivasi ini, tubuh tidak akan merasa tidak nyaman, dan tidak akan. Hal-hal seperti ini, yang berlangsung beberapa lama, bahkan lebih jarang. Dia memandang Kincuan, dan yang dia lihat hanyalah ketidakpedulian. Dia masih tidak tergesa-gesa, dan dia menyerang dengan telapak tangan demi telapak tangan. Sekarang, dia tahu di mana masalahnya. Dia tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi sekarang banyak hal telah terbentuk, dan itu telah mencapai titik misterius. Dia yakin bahwa dia sudah tahu alasannya. Memukul Yin dan Yang. Tuan Kota Liwang akhirnya mengerti alasannya. Memukul Yin dan Yang tidak jarang, tetapi memukul Yin dan Yang dengan cara yang menakutkan itu berbeda. Itu terlalu menakutkan. Tubuhnya benar-benar kehilangan keseimbangan, dan itu memengaruhi kemampuannya untuk melepaskan kekuatannya. Tetapi pada saat ini, serangan Kincuan menjadi semakin cepat, seperti bayangan Yang mengikutinya. Tidak hanya semakin cepat, tetapi serangan Kincuan juga semakin ganas. Karena perpaduan sempurna antara tren dunia dan Yin dan Yang, itu meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa menggunakan kartu trufnya. Tria parubaya itu merasa ngeris saat mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu trufnya, dan dia tahu bahwa semakin lama ini berlangsung, semakin sedikit kesempatan yang dia miliki. Sembilan Langkah Melawan Langkah Surga Telapak Yin Yang Tuan Kota Liwang sedang bersiap untuk menggunakan kartu trufnya untuk melihat apakah itu dapat mengubah situasi. Pada saat ini, serangan kekerasan Kincuan tiba. Semakin kuat kartu truf, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Kartu truf City Lord Liwang kuat, tetapi juga membutuhkan waktu untuk diisi ulang. Tapi waktu tidak memungkinkan untuk itu. Dengan kualitas tubuhnya saat ini, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menggunakannya. 2392 Bang! Serangan ini menghancurkan kartu truf penguasa kota Liwang. Sembilan Langkah Menentang Surga Kincuan dan Grit Yin Yang Palem juga merupakan kartu truf, tetapi mereka membutuhkan waktu. Namun, karena kartu truf kincuan dilengkapi dengan sembilan langkah menentang surga, itu tidak mudah diganggu. Dia bisa mengelak dan mengumpulkan kekuatan pada saat bersamaan. Kartu truf kincuan sebenarnya adalah kombinasi dari dua teknik bela diri. Sebenarnya, itu bukan kartu truf, tapi karena sangat kuat, itu bisa digunakan sebagai kartu truf. Setelah serangan ini, Tuan Kota Liwang pada dasarnya tidak memiliki cara untuk membalikkan keadaan, kecuali dia memiliki harta yang menantang surga yang tidak memerlukan kemampuan apapun untuk diaktifkan. Baik itu harta karun, kartu truf, atau teknik pertarungan yang kuat, semuanya memiliki karakteristik yang sama. Semakin kuat kemampuannya, semakin tinggi persyaratannya. Misalnya, kartu truf biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakumulasi daya dan konsumsi yang lebih besar semakin kuat dayanya. Oleh karena itu, segala sesuatu di dunia tampaknya tidak seimbang, tetapi sampai batas tertentu seimbang. Terkadang, seseorang akan mati kelaparan sambil menjaga gunung emas. Harta karun dan kartu truf yang kuat tidak dapat digunakan. Tuan Kota Liwang tidak bisa menerimanya. Ketidaknyamanan di tubuhnya hampir tak tertahankan, tetapi yang paling tak tertahankan adalah hatinya. Dia telah kalah. Dia sedikit bingung tentang kekalahannya, dan dia tidak mau menerimanya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Hatinya telah runtuh. Kincuan tidak mengharapkan kemenangan yang begitu sederhana. Lagi pula, dia pikir dia harus melawan kartu truf lawannya atau harta yang merusak. Lagi pula, ini adalah penguasa kota kerajaan Kayu Abadi, Liwang. Meskipun dia percaya diri, dia telah memikirkan situasi di mana akan ada perlawanan yang besar. Namun, dia tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Tuan kota Liwang ceroboh. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Kincuan, bahkan jika celahnya sedikit besar, dia tidak akan kalah begitu menyedihkan. Kincuan tidak membunuhnya. Tuan kota Liwang tampaknya sudah sangat tua, dan sikapnya yang mengesankan sebelumnya menghilang. Biasanya, Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti itu dan biasanya akan membunuhnya. Namun, dia tidak membunuhnya kali ini karena bagaimanapun juga, dia masih ayah dari adik magang juniornya. Tentu saja, Kincuan juga tahu bahwa jika Kincuan tidak membunuhnya, semakin mustahil bagi adik perempuannya untuk membunuhnya. Dikatakan bahwa Anda tidak berperasaan dan saya tidak adil, tetapi bukan itu masalahnya. Jika itu masalahnya, tidak akan ada perbedaan di antara mereka berdua. Mungkin sebagian orang akan bingung. Ini adalah kebodohan. Yang lain ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak membunuh mereka. Apa yang akan terjadi jika mereka datang untuk membunuhmu lain kali? Jika dia terus seperti ini, sekali atau dua kali, dia akhirnya akan berhasil. Tetapi bagaimana jika dia berhasil? Itulah logika dibaliknya. Namun, meskipun Kincuan tidak membunuhnya, pasti ada metode yang sesuai, yang juga disebut hukuman. Oleh karena itu, kali ini, Kincuan juga melakukan sesuatu. Dia melumpuhkan kultivasi tuan kota liwang. Tidak perlu dikatakan bahwa kultivasi sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Itu mungkin tidak lebih penting dari kehidupan, tapi itu pasti hal yang paling penting selain kehidupan. Bahkan ada banyak orang yang menganggap kultivasi lebih penting daripada nyawanya, karena tanpa kultivasi tidak akan ada yang tersisa. Kultivasi adalah dasar dari segalanya, jiwa dan pilar seseorang. Tanpa budidaya, akan seperti rumah tanpa tiang. Pada saat ini, pikiran tuan kota liwang kosong. Dia adalah kepala keluarga, tetapi semua ini dibangun di atas fondasi yang dia kultivasi. Tuan kota liwang benar-benar kecewa. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir untuk mati. Tiba-tiba, banyak hal menjadi membosankan. Hanya ketika orang mengalami pasang surut yang hebat barulah keadaan pikiran mereka mengalami perubahan besar. Situasi di depannya sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Situasi ini seperti tanah kematian sekali seumur hidup, dan hampir tidak ada yang bisa keluar darinya. Untuk benar-benar keluar darinya, itu bukan jenis pemulihan kultivasi sementara, atau bahkan ke tingkat berikutnya. Itu benar-benar kehilangan kultivasi, tetapi masih bisa melanjutkan hidup. Selain itu, itu adalah kehidupan yang kuat, dan bukan kehidupan seperti mayat berjalan. Kincuan memiliki kemampuan untuk memulihkan kultivasinya, tetapi Kincuan tidak akan membantunya pulih, setidaknya tidak sekarang. Kecuali dia dapat mengetahui bahwa dia salah dituduh, dan bahwa Suster Junior yang masih hidup angkat bicara. Kalau tidak, Kincuan tidak akan membantunya pulih. Apalagi sebelumnya pria ini berniat membunuhnya, dan dia datang bersama Suster Junior, jadi dia ingin membunuhnya. Orang seperti itu tidak bertanya apa-apa dan hanya ingin membunuhnya. Bagi Kincuan, orang seperti itu bukanlah orang yang baik. Saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat dan langsung mengepung tempat itu. Orang yang memimpin adalah seseorang yang dikenal Kincuan, itu adalah pria parubaya dari sebelumnya. Dia juga paman yang berhubungan darah dengan Suster Junior. Pada saat ini, dia tidak tersenyum, dan ekspresinya serius. Dia melihat sekeliling, dan pada akhirnya, tatapannya tertuju pada penguasa kota Liwang. Kaka, kamu baik-baik saja. Dia berkata dengan prihatin, tetapi jauh di dalam matanya, ada kegembiraan. Ini adalah sikapnya. Dia menyatakan bahwa dia berada di pihak Big Brother, di pihak City Lord Manor. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa kakak pasti akan membuat keputusan. Jadi pada saat ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Selama dia berdiri di sana, dia sudah menang. Adapun manfaatnya, tentu saja, Big Brother akan disalahkan. Orang macam apa Tuan Kota Liwang? Secara alami, dia tahu apa yang sedang terjadi bahkan tanpa berpikir. Hanya saja tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, dan dia tidak punya ide. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah bahwa adik laki-laki ini adalah adik kandungnya. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang di keluarga. Bahkan wanita dan anak-anaknya sendiri tidak perlu khawatir. Mereka semua berasal dari keluarga yang sama, jadi dia tidak akan begitu kejam. Dengan keluarga besar yang menonton, jika dia berani begitu kejam, maka dia tidak akan bisa tinggal di keluarga lagi. Aturan paling penting dari sebuah keluarga besar adalah dilarang keras bagi orang-orang dalam keluarga untuk berkelahi dan membunuh satu sama lain. Mereka yang melanggar aturan akan diserang oleh semua anggota keluarga. Kultifasi Tuan Kota Liwang dihancurkan, jadi dia tamat. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat hidup hari ini, jadi tentu saja, dia tidak perlu khawatir tentang perubahan posisi Tuan Kota. Jika seseorang ingin berubah, tentu saja itu adalah seseorang yang dekat dengannya, dan adik laki-lakinya ini tentu saja yang paling cocok. Dia adalah adik kandungnya, dan dia juga sangat luar biasa. Jadi pada saat ini, dia menatap adik laki-lakinya dan mengangguk. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Ketika pria parubaya itu melihat Tuan Kota Liwang mengangguk, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kaka, bagaimana dengan mereka? Pria parubaya itu memandang kincuan dan suster junior dan bertanya. Tuan Kota Liwang ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Juga, jangan berpikir untuk membuat masalah bagi mereka di masa depan, kecuali kamu ingin keluarga li menghilang. Pria parubaya itu gemetar, tetapi kata-kata kakak laki-lakinya membuatnya menghela nafas lega. Secara alami, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi kincuan. Lagi pula, kakak laki-lakinya mudah dihancurkan. Bahkan jika kakak laki-lakinya memintanya untuk menyentuh kincuan, dia tidak akan melakukannya. Benar-benar lelucon, mengetahui bahwa dia akan mati, jika dia tetap maju tanpa berpikir, itu bodoh. Aku berjanji padamu, kakak. Jangan khawatir, pria parubaya itu berkata dengan serius. 2.393 Ayo pergi, aku akan membawamu menemuinya. Tuan Kota Liwang berkata dengan lembut. Kemudian dia berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Pada saat ini, tulang punggungnya tampak sedikit bengkok. Seluruh orangnya telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Ini adalah keadaan pikiran. Keadaan pikiran seseorang secara langsung mempengaruhi orang lain. Jadi menstabilkan keadaan pikiran seseorang dan mengembangkan karakter seseorang sangatlah penting. Kincuan tidak takut dengan trik kotor pihak lain, tetapi dia harus waspada. Lagi pula, selain racun, ada juga ruang rahasia di dunia ini. Jika seseorang ingin mati, mereka secara alami tidak keberatan membawa orang yang ingin mereka bunuh bersama mereka. Jadi kincuan harus waspada. Ada pun fakta bahwa dia adalah putrinya, ini tidak akan menjadi syarat. Baginya, putri ini hanyalah simbol atau desahan. Oh, ini adalah tempat bawah tanah. Setelah masuk, kincuan menemukan bahwa dinding batu di sini tidak biasa. Mereka terbuat dari meteorit yang jatuh dari langit. Meteorit ini tidak biasa. Mereka sangat keras. Dengan mata emas kincuan, dia menemukan bahwa senjata dewa pun tidak dapat menghancurkan meteorit ini. Menarik. Awalnya, kincuan merasa bahwa pihak lain pasti telah kehilangan semua harapan. Dia sudah seperti ini, jadi dia seharusnya tidak memiliki niat membunuh. Tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Jika dia memasuki ruang rahasia ini bersamanya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah keluar. Meteorit ini tidak hanya sulit dihancurkan, tetapi mereka juga dapat mengisolasi kilangit dan bumi. Seseorang hanya bisa mengandalkan tubuh fisik mereka untuk memasuki tempat ini. Meteorit ini juga bisa mengisolasi harta karun. Harta karun mungkin tidak dapat digunakan di tempat ini, tetapi kincuan memiliki harta karun seperti bendera abadi lima elemen. Dia tidak tahu apakah harta karun seperti itu tidak dapat dibatasi oleh meteorit ini. Saudari junior itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia akan melihat pria itu dari waktu ke waktu. Ini adalah ayahnya, ayahnya dengan darah. Dia seharusnya menjadi biji matanya. Dia seharusnya memiliki masa kecil yang indah dan kenangan indah. Tapi semua ini sangat sederhana. Bahkan keluarga biasa pun bisa menikmati ini. Baginya, itu adalah kemewahan. Pria parubaya itu secara alami merasakan tatapan saudari junior itu. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Untuk istana tuan kota, untuk keluarga Li. Kekacauannya harus dibersihkan olehnya. Kalau tidak, kakaknya akan menjadi pemimpin keluarga dan dia tidak akan membiarkan keluarganya bersenang-senang. Jadi bagaimana jika mereka adalah saudara kandung? Yang di depannya adalah putri kandungnya. Dia tidak berani menatap putrinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli seberapa dingin hatinya, dia tetap akan kehilangan uang. Terutama ketika putrinya dan wanitanya tidak salah. Itu semua salahnya. Tapi sekarang, dia hanya bisa membuat kesalahan lagi dan lagi. Dia jelas tahu bahwa itu salah, tetapi dia tetap bersikeras. Dia menyakiti orang-orang terdekatnya. Perasaan ini sangat sulit untuk ditanggung, terutama saat dia sendirian. Itu membuatnya menangis dalam diam. Manusia adalah makhluk emosional, dan semuanya sebenarnya dikendalikan oleh emosi. Bahkan sekarang, kamu masih ingin membunuh kami, kata Kincuan Lembut. Siti Lord Li menggigil dan berhenti. Dia melihat kembali ke Kincuan, dan kemudian kembali ke putrinya. Tatapan putrinya tenang, tapi di dalam ketenangan itu, ada emosi yang kompleks. Tatapan seperti ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah memiliki anak untuk dinikmati bersama. Saat itu, karena berbagai alasan, ia tidak banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Dia adalah penguasa kota, salah satu dari 12 kota raja, jadi wajar saja, dia sibuk. Meskipun dia mendapat banyak, dia juga kehilangan banyak. Kata-kata Kincuan tidak banyak mengubahnya. Dia memandang Kincuan, Apakah kamu takut? Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak membenci pemuda yang melumpuhkannya ini. Namun, dia tidak terampil seperti dia dan ceroboh. Dia menyesalinya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menyesal. Meskipun Kincuan masih muda, dia bukanlah seseorang yang membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Dia mengangguk, Aku takut. Tuan Kota Li tertegun, meskipun metode psikologisnya tidak bagus, biasanya efektif. Apalagi bila pihak lain adalah seorang pemuda, seorang pemuda yang kuat dan bangga. Setidaknya bagi Kincuan, dia adalah pemuda yang bangga. Lagipula, dia masih sangat muda dan kuat, jadi tentu saja dia akan bangga. Siti Lord Li tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Ayo, aku tidak akan menyakitimu. Kata-katanya dipenuhi dengan ketulusan, tetapi Kincuan merasa itu tidak pantas. Tapi karena dia ada di sini, apa yang bisa dia lakukan? Tidak pergi. Atau mengancamnya untuk melepaskan ibu adik perempuannya. Metode ini bisa dilakukan, dia bisa menggunakan Siti Lord Manor untuk mengancamnya. Namun, pada saat ini, pria itu membuka mulutnya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi itu percuma. Aku tidak punya nilai sekarang. Selain itu, air di Siti Lord Manor tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kincuan mengerutkan kening dan ragu-ragu. Anak muda, kamu bukan orang seperti itu. Kakaku tidak memiliki banyak keterampilan, tapi dia pandai membaca orang. Bahkan aku bisa melihat karaktermu. Apakah menurutmu idemu akan berhasil? Kincuan terdiam. Dia bukan tipe orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Selama pihak lain tidak bergerak, dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada jebakan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Juga, dia tidak berani turun. Itu sangat mempengaruhi dia. Kincuan menyadari bahwa keadaan pikirannya sedikit tidak stabil. Dia tahu ini karena dia melihat tempat ini terbuat dari meteorit khusus. Hatinya takut, yang sangat mempengaruhi seorang seniman bela diri. Jalan seni bela diri dipenuhi dengan rintangan dan kesulitan. Seseorang harus membuat keadaan pikirannya tidak takut. Keberanian ini tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat mundur kapan saja. Jika seseorang tahu bahwa dia akan mati, dia akan menjadi bodoh. Tapi kali ini, ada ketegangan dan menyentuh hati Kincuan. Jadi, dia sudah terpengaruh. Jika dia ingin sepenuhnya menghilangkan pengaruh ini, dia harus masuk. Saudari junior, kamu tetap di sini. Aku akan masuk. Kincuan berkata dengan lembut. Kincuan masih memiliki bendera langit lima elemen. Ini juga kartu truf. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi itu selalu menjadi harapan. Selain itu, Kincuan memiliki mata dewa emas. Jika ada ruang rahasia atau formasi, pasti ada jalan. Jadi, memikirkan hal ini, kondisi pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Saya ingin pergi. Suster junior berkata dengan tegas. Kincuan menganggup dan tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Kepala Kotali tersenyum dan memimpin jalan masuk. Kincuan dan saudari muda mengikuti. Suah. Tidak lama setelah mereka masuk, pintu masuk di segel. Ada mutiara malam di sini, jadi sangat cerah. Tapi hati Kincuan melonjak. Sepertinya apa yang akan terjadi telah terjadi. Tidak peduli apa alasannya, kepala Kotali ingin membunuhnya. Kincuan memandang kepala Kotali, apa maksudmu? Sebenarnya, Kincuan menebaknya tapi dia tetap bertanya. 2394 Tuan Kotaliwang tampak sangat senang ketika dia mengatakan ini, tetapi jika seseorang dengan hati-hati merasakannya, dia akan dapat merasakan kepahitan dan kengganan di dalamnya. Dia adalah Tuan Kota dari Kota Liwang, eksistensi tertinggi. Di seluruh kerajaan kayu abadi, dia adalah salah satu tokoh teratas. Seberapa mulia dia. Tapi sekarang, dia bukan apa-apa. Dia bahkan lebih buruk daripada orang cacat. Mentalitasnya juga tidak dapat menerima ini. Pada saat ini, Kincuan tersenyum dan berkata, saya punya cara untuk memulihkan kultivasi Anda. Maukah Anda membawa kami keluar? Tubuh Tuan Kotaliwang bergetar. Dia menatap Kincuan dengan tatapan gila di matanya. Itu adalah perasaan orang yang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat. Saat ini, hanya ada satu hal yang bisa membuatnya bahagia, membuatnya gembira, dan membuatnya rela menyerahkan segalanya. Dan itu untuk memulihkan kultivasinya. Dalam sekejap mata, tanpa basis kultivasi, dia menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa. Tidak ada satu orang pun di sebelahnya yang keluar, bahkan tidak ada satu kata pun yang memprihatinkan. Karena dia sudah lumpuh. Sekarang, selama ada kesempatan, dia bersedia memperjuangkannya. Bahkan jika dia ditipu, setidaknya dia tidak akan menyesalinya. Tapi meskipun dia berpikir seperti ini, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia takut Kincuan akan meminta harga setinggi langit. Meskipun dia tidak punya apa-apa lagi, masih ada harapan. Dia takut Kincuan akan menghilangkan harapan terakhirnya. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Kincuan melihat ekspresi Tuan Kota Li Wang dan tersenyum. Karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak bisa keluar, Tuan Kota Li Wang masih punya jalan. Mungkin hanya dia yang mengetahui metode ini. Bahkan saudaranya sendiri tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa keluar dari tempat keputus asaan ini. Karena dia bisa keluar setelah menang, Kincuan menghela nafas lega. Selain itu, dia mungkin bisa menggunakan bendera abadi lima elemen miliknya. Bagaimanapun, itu adalah harta tertinggi. Apalagi kultivasinya saat ini tidak buruk. Jika dia bisa keluar, maka dia tidak perlu membuat kesepakatan dengan Tuan Kota Li Wang. Koridor itu sangat lebar dan cerah. Setelah tiga putaran, aula batu besar muncul. Itu sangat besar dan sangat mewah. Itu tidak terlihat seperti di bawah tanah, tetapi seperti istana besar. Tempat ini tidak membuat orang merasa tertekan. Bahkan, mereka akan merasa sangat nyaman di sini. Energi spiritual di sini bahkan lebih melimpah daripada di luar. Aula itu sangat bersih, tetapi menimbulkan perasaan dingin. Saat ini, ada seorang wanita berdiri di aula, melihat keluar. Sosoknya kurus. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Dia sepertinya tahu siapa orang itu. Hanya orang itu yang bisa datang ke sini, jadi dia bertanya tanpa menoleh. Adik perempuan junior itu menatap kosong pada wanita ini. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, dia tahu bahwa ini adalah ibunya, ibu yang membuatnya tetap hidup. Meskipun dia tidak membesarkannya, dia telah menyelamatkan nyawanya dua kali. Apalagi, bukan karena dia tidak ingin membesarkannya, tapi karena alasan khusus, dia tidak bisa. Tuan Kota Liwang tidak mengatakan apa-apa, tetapi wanita itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia perlahan memutar kepalanya dan melihat ke atas. Tatapannya tidak tertuju pada Tuan Kota Liwang, tetapi malah menyapu kincuan dan adik magang juniornya. Akhirnya, dia berdiri di sana dengan linglung, menatap adik perempuan magang juniornya. Terkadang, itu hanya semacam intuisi. Selain itu, adik perempuannya dan wanita ini setidaknya 30% mirip. Ada juga intuisi magis itu. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia akan bisa merasakannya begitu dia melihatnya. Ketika Tuan Kota Liwang pertama kali melihat adik perempuan magang junior, dia menyadari bahwa dia adalah putrinya. Wanita itu kurus dan wajahnya sedikit kuyuh. Ini lebih merupakan siksaan mental. Dia sangat cantik. Bagaimanapun, adik perempuan magang junior sangat cantik, dan dia juga istri Tuan Kota-Kota Liwang. Wanita itu menatap adik magang junior tanpa berkedip. Tubuhnya gemetar, dan dia berjalan tak terkendali menuju adik magang junior. Dia berjalan sangat lambat, dan setiap langkah sepertinya menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, rasa bersalah, kekhawatiran, dan kegelisahan. Itu adalah sepasang mata yang rumit, tetapi juga semacam kebahagiaan dan cinta. Ini adalah daging hatinya, putri yang telah dia berikan dengan pisau. Dia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau seperti apa rupanya. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam kehidupan ini. Tetapi setelah berada di sini selama bertahun-tahun, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia memikirkannya setiap hari, tetapi itu sudah dekat. Karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, dia hanya ingat untuk menemani dirinya sendiri. Tapi kesan yang diberikan putrinya selalu seperti anak kecil. Dia juga memikirkan seperti apa putrinya ketika dia besar nanti. Dia benar-benar ingin berdoa ke surga agar dia bisa melihat putrinya. Bahkan jika mereka tidak dapat mengenali satu sama lain, cukup baginya untuk melihat bahwa dia menjalani kehidupan yang baik sekarang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hari ini benar-benar akan datang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, tetapi dia tahu bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa surga bukanlah yang paling tidak adil baginya. Dia merasa bahwa hidupnya sangat sulit. Waktu bisa menghapus segalanya, tapi terkadang waktu tidak bisa menghapus cinta yang tidak bisa binasa itu. Iya ya, apakah itu kamu? Wanita itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Ekspresi adik magang junior, yang selalu tenang, tidak bisa tenang saat ini. Ayahnya bukan ayah yang baik, tapi ibunya adalah ibu yang baik, ibu yang terbaik. Dikatakan bahwa seseorang lebih suka mengikuti seorang ibu yang meminta-minta daripada seorang ayah yang seorang pejabat. Ini sangat masuk akal. Tentu saja, mengatakan ini akan menyakiti terlalu banyak orang. Sebenarnya, orang normal sangat menyayangi anaknya, bahkan rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Namun ada juga sebagian orang yang tega membunuh orang tua, saudara laki-laki, dan anaknya hanya untuk dirinya sendiri, demi apa yang disebut keuntungan. Tuan Kota Liwang adalah salah satunya. Ibu. Mulut saudari magang junior bergetar, dan dia akhirnya meneriakan kata ini. Dia sudah sangat tua, dan ini adalah pertama kalinya dia meneriakan kata ini. Itu adalah pengalaman baru. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah meneriakkannya, dia seolah menemukan tulang punggungnya, seperti anak hilang yang tiba-tiba kembali ke rumah. Keduanya saling berpelukan. Kincuan memandang Tuan Kota Liwang, dan Tuan Kota Liwang menatap wanita dan adik magang junior dengan bingung. Kincuan bisa melihat jejak emosi di mata pria ini. Mungkin saat ini, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dia rasakan sebelumnya. Sekarang kultivasinya hilang, statusnya hilang, dan dia akan kehilangan segalanya. Dia melihat wanitanya, wanita yang dia cintai, dan putrinya, meskipun putri ini tidak mengenalinya. Apakah kamu menyesalinya? Kincuan bertanya dengan tenang. Tuan Kota Liwang sedikit terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak diketahui apakah dia ingin mengatakan bahwa dia tidak menyesalinya, atau penyesalan itu tidak berguna. Mungkin keduanya. Dia adalah adik magang juniormu, Tuan Kota Liwang berkata dengan lembut. Ya, tapi kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kata Kincuan. Apakah dia baik-baik saja, Tuan Kota Liwang bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi ku rasa tidak. 2.395 Tuan Kota Liwang menghela nafas. Kincuan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jika seseorang bisa menyesal, mereka harus melakukan sesuatu yang baik. Tuan Kota Liwang berkata dengan lembut. Kincuan tahu beberapa hal tentang Tuan Kota Liwang. Saudari Junior telah memberitahunya tentang hal itu, jadi Kincuan tahu beberapa hal yang telah dilakukan pria ini. Memang, terlepas dari apakah seseorang sedang marah atau tidak, apakah itu disengaja atau tidak, atau bahkan tidak disengaja, sekali kesalahan dibuat, bahkan jika orang lain bisa memaafkannya, mustahil bagi seseorang untuk memaafkan diri sendiri. Dan sekarang, Tuan Kota Liwang berada dalam situasi seperti itu. Menurut pendapat Kincuan, kesalahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia atasi. Kepribadiannya jauh lebih buruk daripada Long Yuan Chong. Long Yuan Chong masih memiliki kesempatan untuk berbaikan, tetapi situasi Tuan Kota Liwang pada dasarnya adalah jalan buntu. Ketika hal seperti ini terjadi, pertanyaannya bukan apakah orang lain bisa memaafkannya, tapi apakah dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Tentu saja, meski dia bisa memaafkan dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa memaafkannya. Ini adalah jalan buntu yang tidak bisa dipecahkan. Inilah mengapa Tuan Kota Liwang membuat dirinya mati rasa dan berharap dia bisa keluar. Dia sudah tersiksa, tapi setidaknya dia bisa berjalan maju. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Mungkin setelah wanita itu meninggal. Dia menghipnotis dirinya sendiri untuk melupakan segalanya, melupakan semua miliknya. Waktu bisa menghancurkan segalanya selama masih ada waktu. Tapi dia tidak menyangka jika wanita ini tidak mati, dia tidak akan mati. Dia tahu bahwa selama dia masih hidup, itu akan menjadi siksaan terbesar bagi Tuan Kota Liwang. Meskipun menyakitkan baginya untuk hidup, dia tidak bisa mati. Dia masih memiliki sedikit harapan dan sedikit ingatan di lubuk hatinya. Ini adalah keberadaannya yang paling berharga. Di istana bawah tanah yang dingin ini, hanya sesekali memikirkan kehidupan kecil itu akan memberinya keyakinan untuk terus hidup. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat bayi itu lagi dalam kehidupan ini. Bukannya dia tidak memikirkannya, tapi dia tidak berani memikirkannya. Itu karena itu sangat, sangat rendah. Bahkan jika dia menyegel sedikit memori di benaknya, membukanya membutuhkan sedikit keberuntungan. Tentu saja, ketika dia mengirimkannya, dia meninggalkan beberapa informasi, tetapi itu hanya sedikit harapan karena kemungkinan realisasinya mendekati nol. Tapi setelah beberapa dekade, dia tidak tahu berapa tahun, mungkin dekade atau abad. Dia benar-benar tidak menyangka akan melihatnya lagi. Wanita yang memeluk adik perempuannya terkadang menangis dan terkadang tertawa, tetapi dia selalu menekan emosinya. Namun, saat dia tertawa, dia masih terlihat gila, dan saat dia sedih, dia juga sangat sedih. Iya-iya, aku sudah puas melihatmu lagi. Kamu masih hidup. Bagus, bagus sekali, hati wanita itu masih belum bisa tenang. Dia memegang tangan adik perempuannya dengan erat, dan tatapannya tidak pernah meninggalkan adik perempuannya. Dia bahkan tidak ingin berkedip, takut itu akan hilang, takut semuanya adalah ilusi, mimpi. Baginya, meski hanya mimpi, dia berharap mimpi ini bertahan lebih lama. Ibu. Little Junior Sister telah mengikuti tuannya sejak dia masih muda, jadi dia tidak tahu apa itu cinta seorang ibu. Baru sekarang dia tahu seperti apa rasanya cinta seorang ibu. Suster Junior sebenarnya sangat berkonflik. Meskipun Tuan Kota Liwang membunuh keluarga ibunya, keluarga ibunya hanyalah simbol baginya. Namun, dia sangat tidak menyukai ayah ini. Dia berdarah dingin dan tidak berperasaan, yang membuatnya sangat kecewa. Dia tidak melihat apapun di matanya yang bisa menggairahkannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan wanita itu akhirnya tenang. Dia menarik Little Junior Sister dan berjalan di depan Kincuan. Terima kasih, Kincuan. Beberapa kata sederhana, tetapi memiliki banyak bobot. Meskipun tidak ada ucapan terima kasih, kata-kata ini sepertinya bukan hanya ucapan terima kasih. Kincuan dengan cepat berkata, Bibi terlalu sopan. Meskipun dia adik perempuan saya, dia tidak berbeda dengan saudara perempuan saya sendiri. Aku tahu, aku sudah puas melihat Yaya. Bawa Yaya dan pergi. Kata wanita itu. Bibi, kamu tidak pergi dengan kami. Kincuan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa keluar, dan saya tidak ingin keluar. Nada suaranya penuh dengan kepahitan. Brik berkata kepada penguasa kota Liwang, biarkan mereka pergi, dan aku akan membebaskanmu. Kincuan secara alami tahu apa arti kalimat ini. Meskipun dia tidak mengatakan kata itu, artinya sangat jelas. Aku bisa mati, dan membebaskanmu. Hanya ketika wanita itu meninggal, Tuan kota Liwang bisa bebas. Tapi sekarang Tuan kota Liwang lumpuh. Jadi bagaimana jika dia bebas? Selain itu, bagaimanapun juga dia akan mati. Ini adalah takdir. Tuan kota Liwang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah lumpuh, dan saya tidak ingin hidup lagi. Mengapa kita berempat tidak mengakhiri hidup kita di sini? Kamu masih sangat kejam. Ini putri kami. Kamu membunuh seluruh keluarga ku, dan kamu tidak akan membiarkan putrimu pergi. Wanita itu berteriak dengan keras. Jika mereka berdua terbunuh, anak-anakku akan mati, dan seluruh keluarga ku akan mati, kata Tuan kota Liwang dengan lembut. Lalu kamu tahan melihat putrimu mati. Wanita itu ingin membunuhnya sekarang. Sebenarnya, dia bisa dengan mudah membunuh Tuan kota Liwang sekarang, tapi dia tidak bisa, karena apakah dia bisa keluar atau tidak tergantung pada apakah dia mau atau tidak. Ini takdir. Mungkin ini caraku menebusnya. Kita bisa tinggal di sini, dan akan menyenangkan menjadi keluarga. Mata Tuan kota Liwang berbinar. Dia sepertinya telah menemukan beberapa harta karun. Tinggal di sini bisa menebus kesalahannya, dan juga bisa membuat keluarganya di luar aman. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Wanita itu memandang Tuan kota Liwang seperti sedang melihat orang mati. Tapi Tuan kota Liwang tidak merasakan apa-apa. Dia telah melihat tatapan seperti itu berkali-kali sehingga dia mati rasa. Saya tahu bahwa bahkan jika saya mati seribu kali, saya tidak akan bisa mendapatkan pengampunan Anda. Saya tidak akan meminta pengampunan Anda, tapi apa yang bisa saya lakukan. Bahkan jika saya salah, saya hanya bisa terus salah. Aku sudah berbuat salah pada kalian berdua, dan aku tidak bisa membayarmu kembali. Tuan kota Liwang duduk dengan sedih. Dalam sekejap, dia sedikit menua. Dia tidak punya apa-apa lagi, dan dia seperti zombie di ambang kehancuran. Jika itu orang lain, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu akan salah. Kincuan berada di posisi yang sulit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia tidak punya hak untuk ikut campur, dan dia juga tidak mau. Sebagai seorang pria, Kincuan memandang rendah Tuan kota Liwang. Dia tidak menyukai apa yang dia lakukan. Seorang pria harus dapat mendukung langit dan bumi. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, kematiannya tidak sepadan. Pria itu hanya duduk di sana. Dia putus asa, tua, dan jauh lebih tua dari sebelumnya. Kekuatan hidupnya mengalir pergi. Kincuan merasakannya tetapi dia tidak mau. Mungkin pergi seperti ini adalah akhir terbaik baginya. Dia punya waktu 15 menit. Kincuan berkata dengan lembut. Wanita itu mengepalkan tinjunya tapi kemudian melepaskannya. Jadi bagaimana jika kamu mati? Kamu berhutang padaku, kamu akan selamanya berhutang padaku. Kesalahan terbesarku dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Bertemu denganmu, wanita itu menangis dan berteriak. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap bisa menebus semuanya. 2396 Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap aku bisa menebus semuanya. Itu adalah kata-kata terakhir Tuan Kota Liwang. Pada akhirnya, dia bersikeras pada pilihannya. Tuan Kota Liwang sudah mati. Kincuan sedikit gugup. Lagi pula, jika dia tidak bisa keluar, itu akan menjadi lelucon. Tapi Kincuan masih tenang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia memiliki kartu truf atau mentalitasnya benar-benar berbeda, tetapi dia tidak terlalu panik. Wanita itu menatap pria yang telah bersamanya hampir sepanjang hidupnya. Ini adalah takdir yang kejam. Dia telah sangat menderita, tetapi pria ini sudah mati. Bagaimana dia harus melampiaskan amarahnya? Bagaimana dia harus menghadapi keluarganya di dunia bawah? Kincuan membuka mulutnya dan berkata, Bibi, jangan sedih. Mungkin ini akhir yang terbaik. Saya tidak sedih, tapi saya tidak tahu bagaimana hidup dan saya tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga saya yang telah meninggal. Wanita itu tampak berdiri di depan pintu gerbang neraka dan berada dalam dilema. Kincuan mengerti bagaimana perasaannya. Sebenarnya, dia tidak bisa melepaskan dirinya dan itu sangat menyiksa. Bibi, ini bukan salahmu. Terlebih lagi, kamu hidup adalah akhir yang terbaik. Keluargamu di dunia bahwa akan bahagia untukmu. Kincuan tidak tahu bagaimana menghiburnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Bahkan jika wanita itu ingin mati dan bahkan jika Kincuan merasa dia tidak bisa hidup, dia berharap dia bisa mati dengan damai dan tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Itu adalah siksaan terbesar. Mungkin wanita itu ingin mencari alasan dan jalan keluar. Kata-kata Kincuan seperti penyelamat baginya. Dia memandang Kincuan dengan heran, benarkah? Tentu saja, ada berbagai macam orang di dunia ini. Seringkali, ini adalah takdir dan kita tidak dapat mengubahnya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin agar kita tidak menyesali apapun. Hidup ini penuh dengan kesialan dan kita hanya harus mencoba yang terbaik, kata Kincuan lembut. Wanita itu mengangguk. Dia benar-benar terjebak di jalan buntu. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tersisa tetapi dia tidak bisa membalas dendam. Dia selalu berpikir tentang balas dendam. Tuan Kota Liwang telah melakukan hal seperti itu. Wanita itu tidak lagi memiliki perasaan padanya. Dia hanya akan menghela nafas ketika dia melihatnya. Bagaimanapun, dia adalah suaminya. Namun, mereka menjadi musuh. Bahkan Tuan Kota Liwang sendiri tidak mengerti mengapa seperti ini. Sekarang Tuan Kota Liwang sudah mati. Bahkan dalam kematian, dia tidak punya niat untuk bertobat. Atau lebih tepatnya, dia punya niat, tapi dia tidak melakukannya. Karena itu, wanita itu tidak akan legah hanya karena kematiannya. Sebaliknya, ketika orang yang paling dia benci meninggal, dia merasa sangat sedih. Di masa lalu, orang yang penuh kebencian inilah yang mendukungnya. Dia selalu ingin melihatnya mati. Jika dia tidak mati, bagaimana dia bisa mati? Itu sebabnya dia bertahan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang Tuan Kota Liwang sudah mati, apa yang bisa dia jalani? Dia seharusnya sudah lama mati, tetapi dia tidak bisa membunuhnya saat itu karena dia takut kehilangan dirinya sendiri. Dia hidup bukan karena kebaikan atau cintanya, tapi karena dia masih berguna dan tidak bisa mati. Kebencian dapat mendukung seseorang, tetapi tanpa kebencian, tubuh akan kosong. Alasan mengapa wanita itu tidak langsung layu adalah karena dia masih memiliki putrinya. Tetapi Kincuan tahu bahwa putri ini mungkin tidak dapat mempertahankannya. Pada saat ini, Kincuan merasa bahwa membawa adik perempuannya ke sini adalah kesalahan, karena dia tidak tahu situasinya akan seperti ini. Dia pikir itu akan menjadi akhir yang bahagia, semua orang akan bahagia, dan adik perempuannya juga akan merasakan kehangatan rumah. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Keluarga ibunya dibunuh oleh ayahnya, dan ibunya mungkin akan pergi selamanya dihadapannya. Dan ayahnya sudah pergi, dia tidak merasakan kehangatan rumah, tetapi merasakan kekejaman dunia. Kincuan sedikit menyesal, benar-benar sedikit menyesal. Dia lebih suka adik perempuannya menjadi yatim piatu. Setidaknya dia akan memiliki dia, orang tuanya, bibi, dan pamannya. Apalagi baginya, tuan, paman, dan bibi tidak ada bedanya dengan orang tua. Tapi kali ini, Kincuan sedang dalam misi yang diberikan oleh ayahnya, dan dia tidak tahu situasinya akan seperti ini, jadi semuanya terjadi. Kincuan, wanita itu memandang Kincuan. Bibi, hidup Yaya itu sulit, dia punya ibu seperti saya dan ayah seperti ini. Saya berterima kasih telah membiarkan saya melihat Yaya lagi. Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Ketika wanita itu mengatakan ini, kesadarannya tampak agak kabur, seolah-olah dia tersesat dalam ingatan. Yaya telah dewasa dan memiliki keluarganya sendiri. Kamu harus menjalani kehidupan yang baik, menghargai orang yang seharusnya kamu hargai, dan hidup dengan baik. Ibu, kamu harus tinggal bersamaku. Kita tidak akan berpisah. Aku akan berbakti padamu. Wajah adik perempuan itu penuh dengan air mata. Ayahnya bukan ayah yang baik, dan dia bahkan bukan seorang ayah, tapi ibunya adalah ibu yang baik. Dia sangat bahagia. Hati manusia adalah hal yang paling ajaib. Gadis kecil, ketika anak itu besar nanti, dia akhirnya harus meninggalkan rumah. Dalam hidup ini, aku telah mengecewakanmu, dan membuatmu menderita. Kincuan, aku tahu kamu harus punya jalan keluar. Jika kamu bisa, aku harap kamu bisa menjaga Yaya dan jangan biarkan dia diganggu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membayarmu dengan semua yang aku miliki. Bibi, apa yang kamu katakan? Orang tuaku juga memperlakukan Yaya sebagai putri mereka. Dia adalah adikku. Simpul di hati wanita itu akhirnya terlepas. Melihat adik perempuannya, dia tidak tega meninggalkan dunia ini. Dia meninggal karena meridian jantungnya lemah. Tanpa dukungan, dia layu seperti bunga. Adik perempuan itu tidak menangis. Dia hanya menatap kosong pada wanita itu, dan kadang-kadang pada pria yang seharusnya dia panggil ayah. Kincuan perlahan menghembuskan nafas. Itu terlalu menyedihkan. Maaf, aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu semua ini, kata Kincuan dengan sedikit penyesalan. Kakak, terima kasih. Saya sangat senang. Saya baik-baik saja. Semua ini sangat penting bagi saya. Itu memberitahu saya tentang keluarga dan juga tentang ketidakberdayaan. Mata adik perempuan itu berangsur-angsur menjadi jernih. Seniman bela diri perlu menemukan akarnya, yang sangat penting untuk kondisi pikiran. Adik perempuan itu selalu seperti rumput bebek tanpa akar. Semakin kuat dia, semakin dia akan dibatasi. Sampai sekarang, ini adalah masalah terbesar. Kali ini, simpul di hatinya terlepas. Keluarga seringkali bisa tinggal di hati, diingatan, selama masih ada. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Adik perempuan itu tahu itu, jadi dia perlahan melepaskannya. Dia menyiapkan dua peti mati kristal dan menempatkan keduanya. Tempat ini menjadi makam mereka. Sekarang, saatnya bagi Kincuan untuk mencari jalan keluar, dia tidak tahu apakah dia bisa keluar atau tidak. Dia melihat bendera surgawi 5 elemen terlebih dahulu. Kincuan sedikit emosional saat ini. 2.397. Dia mengeluarkan bendera abadi 5 elemen dan melihatnya. Kincuan sedikit terpana dan terkejut. Ada apa? Ada apa, kakak? Suster Junior bertanya dengan cemas. Jika hanya dia, tidak apa-apa jika dia tidak bisa keluar. Namun, dia tidak ingin menyakiti kakak, jadi dia sangat gugup. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kita bisa keluar. Kincuan mendongat dan berkata sambil tersenyum. Posisi bendera abadi 5 elemen berada dalam keadaan misterius. Itu tidak redup atau cerah. Terang berarti bisa digunakan, dan redup berarti tidak bisa digunakan. Namun, itu setengah terang dan setengah gelap. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menghadapi situasi seperti itu. Karena itu, dia sedikit terkejut. Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Bersama dengan Suster Junior, Kincuan menggunakan bendera abadi 5 elemen. Namun, Promp mengatakan bahwa itu tidak dapat digunakan. Hah? Bagaimanapun, keadaan ini setengah terang dan setengah gelap. Ini tidak bisa digunakan, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Mengapa itu tidak bisa digunakan? Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di benak Kincuan. Itu bisa digunakan, tapi setelah menggunakannya, bendera abadi 5 elemen tidak akan bisa digunakan selama 3 bulan ke depan. Sepertinya tidak ada batasan. Itu hanya 3 bulan. Dia bisa menunggu selama 3 bulan. Ini sepertinya tidak penting. Namun, terkadang itu berakibat fatal. Ketika ada masalah mendesak, itu seperti memadamkan api. Sudah terlambat untuk membiarkannya menunggu selama 3 bulan. Tentu saja, saat jaraknya terlalu jauh dan bendera abadi 5 elemen dibutuhkan. Karena itu, dia harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. 3 bulan bukanlah waktu yang lama, tapi itu adalah waktu spesial yang bisa membuatnya menyesal seumur hidupnya. Untungnya, Kincuan tidak memiliki hal penting yang harus dilakukan saat ini. 3 bulan masih baik-baik saja. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa keluar tanpa bendera abadi 5 elemen. Melihat sekeliling, dia mengamati dengan mata ilahi emasnya. Dia menemukan bahwa ada pola magis dalam momentum magis yang membentuk susunan alami. Tidak ada pola pada larik ini. Kincuan tidak dapat melihat pola apapun saat ini, apalagi cara memecahkannya. Sangat cemerlang sehingga dinding batu ini sempurna. Setidaknya, pada level Kincuan saat ini, rasanya sempurna. Jika bukan karena bendera abadi 5 elemen, Kincuan benar-benar tidak akan tahu bagaimana keluar. Little Junior Sister melihat tempat ini dengan penuh kerinduan. Meski hanya sebentar, ini adalah tempat yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Kincuan dan adik perempuannya pergi dan muncul di luar rumah Liwang Cheng. Meski belum lama berlalu, tempat itu sudah dihiasi Lampion dan Spanduk. Kincuan dan Little Junior Sister bingung, seolah-olah ada acara yang sangat mengembirakan. Namun tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa itu karena pamannya ini tidak sabar untuk menjadi kepala keluarga. Tidak hanya itu, dia juga memenjarakan seluruh keluarga Tuan Kota Liwang. Karena dia tahu temperamen kakaknya, dia pasti bisa menyaret pemuda dan putrinya sampai mati. Bahkan jika itu adalah putrinya, dia tidak akan berhati lembut, karena dia tidak bisa berhati lembut. Lagi pula, ada orang dari klannya di sini, dan mereka adalah keluarganya. Jadi ketika Kincuan dan Little Junior Sister muncul di sini, semua orang tercengang. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka hanya menatap kosong pada Kincuan dan Little Junior Sister tanpa mengeluarkan suara. Untuk sesaat, itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Lagi pula, paman Little Junior Sister, Kincuan tidak tahu siapa namanya, jadi dia memanggilnya Tuan Kota. Ketika Tuan Kota melihat Kincuan dan Little Junior Sister, ekspresinya berubah. Lagi pula, dia tahu bahwa kedua orang ini tidak datang dengan niat baik. Tapi dia tidak berharap mereka keluar. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang Kincuan dan Little Junior Sister. Apa orang itu juga keluar? Tidak, dia bingung. Saudaranya lumpuh, jadi meskipun dia keluar, terus kenapa? Dia adalah Tuan Kota-Kota Liwang sekarang. Senang bertemu kalian berdua. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi keluarga Li Kami. Selamat datang di keluarga Li Kami. Pria itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Dia kejam, tapi dia tidak bodoh. Seperti kata pepatah, seseorang tidak memukul orang yang tersenyum. Apalagi, dia tahu bahwa putri saudara laki-lakinya pasti adalah musuh ayahnya. Jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika dia menyinggung saudaranya, keponakannya tidak akan bereaksi. Tidak ada konflik langsung di antara mereka. Kincuan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Meskipun dia tidak menyukai orang di depannya, dia juga tidak menyukai ayah Little Junior Sister. Jadi dia tidak berpikir untuk melakukan apapun. Ada banyak keluarga seperti ini, jadi tidak ada hubungannya dengan dia. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada sikap Little Junior Sister. Ibu Little Junior Sister hanya memiliki Little Junior Sister, jadi City Lord Liwang City pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Little Junior Sister. Orang yang menjebaknya dan Kincuan di sana adalah ayah Little Junior Sister. Tapi City Lord Liwang City masih ingin menyakiti Little Junior Sister dan Kincuan. Dia dipengaruhi oleh pria ini. Ini bisa dihitung sebagai alasannya. Alasan utamanya adalah dia tidak menyukai pria ini dan tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Sekarang dia menemukan satu, dia secara alami harus melakukan sesuatu. Lagipula, orang ini ingin membunuhnya. Kincuan memikirkan hal ini dan melihat adik perempuannya sedikit mengernyit. Dia tahu apa yang dia pikirkan, atau setidaknya dia bisa menebak sebagian, jadi dia berbicara. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan apa yang kamu lakukan? Kincuan tersenyum. Pria itu panik. Tatapan dan kata-kata kakaknya tentang membunuh Kincuan dan putrinya terlalu jelas. Tetapi pada saat itu, dia tidak berpikir bahwa Kincuan dan Little Junior Sister akan bisa keluar. Pria itu berusaha menenangkan dirinya dan berkata dengan lembut, Teman, tidak ada dendam di antara kita, kan? Apakah menurutmu menarik untuk menyangkalnya? Apakah menurutmu aku bisa melepaskannya begitu saja jika kamu tidak mengakuinya? Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Suara Kincuan sangat lembut. Tapi tubuh pria itu gemetar. Big Brother dilumpuhkan olehnya. Tidak peduli apa alasannya, Big Brother dilumpuhkan olehnya. Sekarang, kultivasinya sebenarnya setara dengan Big Brother. Selama ini, dia menyembunyikan kultivasinya. Tetapi bahkan jika kultivasinya mirip dengan Big Brother, karena orang ini dapat melumpuhkan Big Brother, seharusnya tidak sulit baginya untuk melumpuhkannya juga. Lalu apa yang kamu inginkan? Pria itu berkata tanpa daya. Sudah ada sedikit penyerahan dalam nada suaranya. Kamu ingin membunuh orang-orangku? Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kata Kincuan. Kamu bisa menyatakan syaratmu. Selama aku bisa menanggungnya, aku akan menerimanya, kata pria itu. Pria itu sangat cerdas. Saat ini, dia harus menjaga sikapnya dan berbicara dengan baik. Jika kondisi pihak lain terlalu keras, dia hanya akan bertarung sampai mati. Selama dia bisa menanggungnya, dia akan menanggungnya hari ini. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku akan membiarkanmu mengekspresikan dirimu. Ini membuat pria itu merasa canggung. Dia memandang Kincuan dengan bingung. Dia bisa merasakan ketidakramahan di mata Kincuan, tetapi dia tidak ingin bertarung dengan Kincuan karena dia melihat kepercayaan diri dan dominasi di mata Kincuan. Seolah-olah dia sedang menunggunya untuk bertarung dengannya. Kincuan melihat tatapan keras kepala pria itu dan secara kasar bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Nyatanya, dia ingin bertindak tanpa malu-malu dengan cara lain. Jangan tertipu oleh kata-katanya yang indah. Dia hanya ingin mengatakan beberapa kata lembut sehingga Lin Fan tidak bisa berdebat dengannya dan melepaskannya. Namun, Kincuan tidak ingin melepaskannya begitu saja. Lagipula, jika bukan karena Five Element Immortal Flux, dia dan Junior Sister mungkin terjebak di dalam. Tidak mengherankan jika mereka mati. Jika dia tidak memberi pelajaran pada orang ini, itu tidak akan sejalan dengan mentalitas seorang pejuang. Dia tidak bisa membiarkan dirinya merasa tidak bahagia setiap kali dia memikirkannya. Masalah ini sudah membuat Kincuan tidak senang. Secara alami, dia ingin membuat dirinya bahagia. Aku akan memberimu kesempatan. Patahkan lengan dan kita akan mengakhirinya, kata Kincuan setelah memikirkannya. Sebenarnya, Kincuan hanya ingin pihak lain berkorban sedikit. Kehilangan tangan bukanlah hal yang ringan maupun berat. Itu tepat. Ketika seorang prajurit mencapai level ini, kehilangan lengan bukanlah masalah kecil. Namun, ada kemungkinan besar itu akan pulih setelah membayar harganya. Namun, ada satu hal. Bahkan jika dia pulih, dia akan terpengaruh untuk jangka waktu yang lama. Tetapi jika dia tidak beruntung, itu mungkin bukan efek kecil. Namun, ini memalukan bagi seorang pejuang. Dia terpaksa mematahkan lengannya sendiri. Setidaknya untuk saat ini, pria ini sedikit takut pada Kincuan. Namun, dia tidak sepenuhnya ketakutan. Menurutnya, kondisi Kincuan terlalu berlebihan. Dia memaksanya. Nyatanya, dia benar. Kincuan memaksanya. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bahwa Kincuan memberinya jalan keluar. Sayangnya, dia tidak mengerti. Tuan Kota yang baru menatap Kincuan dengan ekspresi jelek. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu kamu takut padaku. Aku sudah memberimu pilihan. Karena kamu tidak menginginkannya, aku akan memilih untukmu. Sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memberiku pilihan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang hebat? Tuan Kota yang baru sangat marah tetapi dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah. Kincuan menganggup dan perlahan melangkah maju. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Mengaum. Serangan naga ilahi. Ini adalah salah satu kartu truf Kincuan yang paling kuat. Yang paling penting adalah auranya tak tertandingi. Kincuan ingin menekan lawannya dengan auranya terlebih dahulu. Selama auranya ditekan, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Bukan itu saja. Untuk berjaga-jaga, Kincuan memanggil bayi naga. Bahkan Kincuan tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur makhluk kecil ini. Ini adalah naga sejati dengan garis keturunan naga ilahi. Meskipun tidak terlihat megah, itu sangat mengemaskan. Bahkan Kincuan memperlakukannya seperti anak kecil, seperti anak perempuan. Bayi naga dalam pertempuran sangat berbahaya. Seluruh tubuhnya seperti benteng yang tidak bisa ditembus yang tidak bisa dilukai sama sekali. Tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada binatang berharga. Serangan Kincuan sangat kuat. Namun, dia tidak menggunakan formasi dan tidak melemahkan lawannya. Karenanya, lawannya masih bisa menerima serangan ini. Di tengah aura yang mengguncang bumi, wajah pria parubaya itu terlihat serius. Dia telah menerima serangan ini tetapi rasanya tidak enak. Hatinya sangat terkejut karena ini adalah serangan biasa dari Kincuan. Setidaknya, itu terlihat seperti serangan biasa. Pada saat ini, Kincuan menyerang lagi. Tangan lima elemen yin yang bang-bang-bang. Tiga serangan berturut-turut sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan serangan naga ilahi, itu jauh lebih lemah. Pada saat ini, pria parubaya itu menghela nafas lega. Benar saja, serangan sebelumnya adalah kartu truf. Setidaknya, dari sudut pandang pria parubaya itu, itu adalah kartu truf. Itu sangat kuat, tetapi dia telah memblokirnya. Dia sangat bangga dan kepercayaan dirinya meningkat. Lagi pula, dari sudut pandangnya, dia dengan mudah memblokir kartu truf Kincuan. Pria ini memiliki teknik pemurnian tubuh yang ajaib dalam pertemuannya yang kebetulan. Itu memperkuat tubuh fisiknya. Meskipun dia tidak berspesialisasi dalam kultivasi tubuh fisik, itu selalu menjadi sesuatu yang dia banggakan. Banyak eksistensi dengan kekuatan yang sama tidak bisa menyakitinya. Karena itu, pada akhirnya, dia selalu menang. Selain itu, ia memiliki sikap seorang ahli. Ini membuatnya sangat bahagia. Dia membayangkan bahwa setiap orang berada pada tingkat kekuatan yang sama. Jika dia memukul dirinya sendiri, tidak akan terjadi apa-apa. Jika dia memukul dirinya sendiri, dia akan terluka. Perasaan ini secara alami luar biasa. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Oleh karena itu, kali ini, serangan Kincuan sebelumnya sangat kuat. Itu membuat pria parubaya itu merasa tertekan. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan tubuhnya. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa tertekan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya serangan ini. Namun, setelah merasakan serangan normal Kincuan, pria itu tersenyum. Kupikir kamu sangat kuat. Jika hanya ini, maka aku minta maaf. Kamu tidak harus pergi hari ini. Kincuan juga tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa melihat bahwa pria itu sangat bahagia. Atau lebih tepatnya, itu semacam kebanggaan. Pria itu sangat senang. Dia melihat bahwa Kincuan tidak bisa menyakitinya. Kartu trufnya hanya membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, dia sangat senang. Aura merendahkan muncul. Bang, bang, bang. Tiga serangan berturut-turut lainnya. Kincuan masih menyerang dengan cara yang sama, tetapi kecepatan serangannya sedikit lebih cepat. Mengubah batu menjadi emas dan kekuatan dunia membuat tiga serangan berturut-turut Kincuan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu hanya sedikit. Faktanya, bahkan jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda mungkin tidak dapat merasakan perubahan dalam serangan itu. Namun, serangan Kincuan akan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya jumlah serangan. Demikian pula, mengubah batu menjadi emas juga sangat kuat. Ini seperti merebus katak dalam air hangat. Itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Kecuali Anda tahu sebelumnya atau tubuh Anda sangat sensitif. Seperti pria di depannya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika dia terbawa suasana, tentu saja dia tidak akan menyadari perubahan ini. Bahkan jika dia merasakannya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa merasakan perubahannya. Segera, sepuluh gerakan telah berlalu. Pria itu menjadi semakin santai. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar saudara laki-laki. Mereka semua jatuh karena ini. Dalam sebuah pertempuran, bahkan seekor singa pun harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci. Seseorang tidak bisa ceroboh. Semakin cepat pertempuran berakhir, semakin cepat berakhir. Hal-hal mungkin berubah jika seseorang menunda. Namun, orang-orang adalah yang paling mudah terbawa suasana. Mereka juga sangat pendendam. Apa yang dikatakan Kincuan sebelumnya membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi, dia ingin menggunakan metodenya sendiri untuk memberitahu Kincuan siapa yang terkuat, siapa penguasanya. Anak muda, kamu masih terlalu naif. Oke, aku sudah membuang banyak waktu denganmu. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat ini. Pria itu tersenyum bangga. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Senyum di wajah Kincuan terasa hangat, cerah, dan alami. Namun, untuk beberapa alasan, pria itu merasa tidak nyaman. Mati. Hah. Pria itu hendak menggunakan kartu trufnya, tetapi tiba-tiba tubuhnya terhuyung-huyung. Pada saat itu, gelombang rasa sakit melanda tubuhnya. Rasa sakit itu hampir membuatnya jatuh. Tidak hanya itu, rasa sakitnya seperti semburan amukan yang menerjang tubuhnya, dan itu semakin meningkat. 2399 Tuan Kota yang baru menyadari sesuatu tetapi dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Tapi dia tahu bahwa Lin Fan telah memberinya kesempatan dan kehilangan lengan. Bahkan jika dia tidak mati, itu tidak sesederhana kehilangan lengan. Dia takut dan panik karena dia sudah membicarakan hasilnya. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki lumpuh. Dia merasa jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan berjalan di jalan yang sama dan lumpuh. Dia tidak bisa membayangkan itu. Dia tahu bahwa kakak laki-laki harus mati dan wanita itu juga. Uh. Kincuan membuat keputusan untuknya. Dia melumpuhkan prajurit yang kuat dengan begitu mudah. Dia baru saja menjadi kepala keluarga kurang dari setengah hari. Pria itu menatap Kincuan dengan bingung. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia kehilangan satu lengan, dia akan tetap menjadi pemimpin klan. Selain itu, dengan status dan statusnya saat ini, ia juga memiliki materi surgawi dan harta duniawi. Bahkan jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya, dia setidaknya bisa pulih 90%. Tapi sekarang, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya orang cacat. Jika pemuda ini tidak membunuhnya, orang lain akan melakukannya. Dia melihat tubuhnya yang lengkap dan tidak merasakan sakit atau gatal. Namun, kultivasinya hilang. Itu adalah hal yang paling menyakitkan. Itu karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin kematian adalah takdirnya tapi dia tidak ingin mati seperti itu. Meskipun kamu tidak membunuhku, melumpuhkan kultivasiku lebih buruk daripada membunuhku sepuluh kali. Apakah kamu tertarik membuat kesepakatan denganku? Pria itu berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik. Apakah kamu tidak akan mendengarkan? Pilihan ada di tangan Anda. Tidak ada salahnya mendengarkan. Bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa tapi dia setuju. Dia menatap pria parubaya itu. Dunia ini akan runtuh karena berpikir bahwa Anda harus bersiap lebih awal. Saya sudah memberitahu Anda berita ini, dan saya dapat dengan bertanggung jawab memberitahu Anda bahwa itu benar. Jika Anda tidak ingin keluarga dan teman Anda menderita, Anda harus bersiap. Lebih awal. Pria itu berkata. Kincuan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pria parubaya itu membuka mulutnya, kamu bisa menyangkal atau menolaknya. Lagi pula, aku lumpuh sekarang. Kamu bahkan bisa membunuhku. Sebenarnya, bahkan jika kamu membunuhku, aku akan tetap berterima kasih. Memang lebih nyaman hidup daripada mati. Kincuan bukan orang yang keji dan dia tidak bisa kembali pada kata-katanya. Jika berita ini akurat, maka dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Kincuan tidak yakin apakah berita ini benar atau salah. Namun, dia lebih suka percaya daripada tidak percaya. Lagi pula, tidak ada salahnya dia mempercayainya. Jika dia bisa menghentikannya, maka itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Dia bahkan bisa mendapatkan keuntungan besar, seperti kekuatan prestasinya sendiri dan tubuh meridnya. Namun, saat menghadapi keberadaan yang bisa menghancurkan sebagian dunia, tidak semua orang bisa menyelamatkan mereka. Dalam situasi seperti itu, bisa melompat keluar dari lingkaran ini sudah merupakan berkah yang luar biasa. Karena itu, jika benar, bantuannya tidak sedikit. Apalagi, sepertinya pihak lain tidak punya alasan untuk membohonginya. Adapun apakah itu benar atau tidak, dia akan tahu setelah melihat kondisi yang dia usulkan. Kincuan tersenyum padanya dan berkata, Lalu, apa kondisimu? Pria parubaya itu tersenyum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Benar atau tidak, kamu akan segera tahu. Tapi sebelum itu, aku harap kamu bisa bersiap. Aku hanya berharap kamu bisa menjaga keluarga liku. Klan adalah yang terbesar. Ini adalah kepercayaan yang mengakar dari keluarga aristokrat. Terlepas dari apakah mereka bersaing untuk posisi patriark atau untuk kepentingan mereka sendiri, semua yang mereka lakukan ada di dalam lingkaran ini, dan lingkaran ini adalah klan. Persaingan semacam ini tidak didukung atau ditentang oleh keluarga karena untuk berkembang dan maju diperlukan persaingan. Mereka perlu memiliki rasa krisis. Jika terlalu damai, maka keluarga akan mudah melemah. Faktanya, menjadi kuat dan lemah itu normal. Ibarat pepatah, kemakmuran yang panjang akan berujung pada kemerosotan. Pemisahan yang lama akan menimbulkan persatuan, persatuan yang lama akan menimbulkan perpisahan. Inilah hukumnya, dan yang perlu dilakukan keluarga dalam hukum semacam itu adalah menghindari pro dan kontra. Setiap kali ada pusaran air, akan ada percikan api yang tertinggal. Di sungai panjang sejarah, keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang. Namun, ada juga beberapa yang telah mewariskan warisan mereka setelah bertahun-tahun. Keluarga kuno ini juga mengalami banyak pasang surut. Warisan semacam ini membuat mereka tidak lupa untuk waspada di masa damai. Bahkan jika mereka berada dalam kesulitan, mereka masih memiliki ketenangan pikiran. Selama ada kesempatan, mereka akan terbang ke langit dan berdiri di puncak dunia ini lagi. Begitu dunia ini dihancurkan, itu akan menjadi bencana besar. Kincuan belum pernah melihat kehancuran dunia. Seseorang yang bisa mengambil uang sebanyak itu tidak sebanding dengan para tukang daging yang membantai kota-kota di masa lalu. Ini adalah pembunuh sejati. Saat ini, Kincuan tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi orang seperti itu. Bagaimanapun, itu agak sulit untuk dibayangkan. Bagaimana cara menghancurkan dunia, Kincuan tidak tahu. Untuk menggunakan kata, hancurkan, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Kincuan adalah sejenis racun. Tidak dapat disangkal bahwa racun adalah keberadaan yang paling menakutkan dan misterius. Banyak kali, orang tanpa sadar akan jatuh ke dalamnya. Jika itu adalah racun yang mengerikan, itu benar-benar bisa menghancurkan dunia. Itu seperti wabah yang diperbesar berkali-kali. Kemanapun ia lewat, mayat akan ada di mana-mana. Namun, akan ada juga banyak yang selamat. Beberapa orang bahkan akan bermutasi di lingkungan seperti itu, menjadi peluang besar. Tidak ada yang mutlak. Selain itu, beberapa orang memiliki ketahanan terhadap racun di tubuh mereka. Namun, racun yang bisa menghancurkan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penangkal biasa atau konstitusi yang tahan racun. Tentu saja, ini hanya dugaan Kincuan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan metode apa yang digunakan pihak lain untuk menghancurkan dunia ini. Namun, jika itu buatan manusia, tidak mungkin dunia ini berubah menjadi lubang hitam abu kosong. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan melakukannya setelah setuju? Kata Kincuan. Tentu saja, aku sebenarnya tidak punya pilihan lain. Namun, meskipun aku tidak memiliki kemampuan untuk membaca orang, aku telah membaca banyak orang. Kamu sepertinya bukan orang seperti itu. Kata pria paru baya itu. Aura Kincuan terlalu lurus. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang menyusahkan. Tapi secara keseluruhan, aura ini sangat membantunya. Kebenaran itu menakjubkan. Sampai batas tertentu, kebenaran menahan energi jahat. Kebenaran itu kuat dan sombong, dan jika energi jahat itu sama, maka itu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, kesalahan sulit dipelihara, dan pertumbuhannya lambat. Energi jahat berbeda, dan mudah untuk ditingkatkan. 2400. Setelah melumpuhkan kultifasinya, Kincuan tidak membunuhnya. Namun, kediaman tuan kota Li Wang Cheng telah berakhir, jadi Kincuan tidak dapat mengambil alih seluruh keluarga Li. Ini tidak sesuai dengan hukum dunia. Lingkungan dan keluarga setiap orang akan memungkinkan mereka untuk menikmati semua hal baik, tetapi mereka juga harus menanggung akibatnya. Ini adalah karma, dan seseorang tidak bisa menikmati begitu saja tanpa mengambil risiko. Oleh karena itu, terkadang, meskipun beberapa orang berdiri di puncak dunia, mereka mungkin jatuh ke neraka dalam semalam, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan orang-orang di sekitar orang-orang yang mengandalkan pohon-pohon besar ini juga akan dikubur bersama mereka atau menderita siksaan tanpa akhir. Orang biasa tampaknya menjalani kehidupan biasa, tetapi mereka tidak mengambil risiko. Semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin banyak mereka kehilangan. Semakin mereka menikmati, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Lagi pula, banyak orang mengincar posisi mereka. Orang itu dan Kincuan telah menyetujui batas waktu tiga bulan, dan dia berkata bahwa itu pasti akan terjadi dalam tiga bulan. Inilah mengapa Kincuan memutuskan untuk menunggu selama tiga bulan. Tentu saja, tiga bulan bukanlah hal yang buruk, tetapi dengan sangat cepat, Kincuan menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia tidak benar-benar tertipu, karena suatu alasan, berita itu telah bocor. Siapa yang tahu kalau orang lain yang mengetahuinya, tapi itu menyebabkan keributan besar. Banyak orang tahu bahwa dunia ini akan segera berakhir. Ini adalah dunia, bukan kota, negara, atau dunia kecil. Bagi banyak orang, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak punya waktu atau kondisi untuk pergi. Mereka tidak bisa pergi sama sekali. Itu terlalu besar, dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa meninggalkan dunia ini. Karena itu, mereka hanya bisa panik dan merasa tidak berdaya. Adapun orang biasa atau mereka yang berkultifasi rendah, itu wajar karena mereka tidak dapat bersentuhan dengan informasi semacam itu. Apalagi jika Anda menemukan orang biasa dan memberitahu mereka bahwa dunia akan segera berakhir, mereka pasti akan mengira Anda gila. Bagaimanapun, pemandangan seperti itu tidak terbayangkan. Bahkan, jika itu terjadi, mereka tidak akan berpikir bahwa itu hanya mereka atau masalah di wilayah ini. Sekarang, orang-orang di atas terguncang, dan banyak orang sudah lari. Mereka ingin lari dari dunia ini secepat mungkin. Ini adalah metode yang paling aman. Banyak orang telah melepaskan kebencian mereka, dan tidak ada lagi yang penting. Satu-satunya hal adalah bertahan hidup. Mereka harus selamat dari bencana ini. Sekarang Kincuan dan Saudari Junior telah meninggalkan Li Wang Cheng, kekhawatiran Saudari Junior akhirnya teratasi. Meskipun akhirnya tidak bagus, itu adalah sesuatu yang harus dia hadapi. Ini untuk memberi penjelasan pada dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Raja Manusia menemukan Kincuan. Ekspresinya santai tapi ada sedikit kekhawatiran. Hati Kincuan tergerak, dan dia merasa bahwa pihak lain harus tahu tentang bencana ini. Kincuan sangat ingin tahu, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Mereka bertiga menemukan sebuah restoran dan duduk. Saat ini, bisnis restoran sangat bagus. Banyak orang memilih untuk menjalani kehidupan yang kacau saat ini dan memilih untuk menyianyiakan uang mereka. Bisnis restoran juga sangat bagus. Saat ini, berbisnis sangat menguntungkan. Jika malapetaka tidak datang, hidup akan tetap berlanjut. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup saat waktunya tiba, mereka juga bisa menjadi kaya. Saudaraku, mari kita tinggalkan tempat ini. Aku punya susunan teleportasi di sini dan kita bisa meninggalkan tempat ini. Namun, ada batasan jumlah orang yang bisa pergi. Raja manusia berkata langsung. Kincuan tersenyum. Kakak laki-laki ini masih sangat baik. Meskipun dia telah membantunya dan menyelamatkannya, sudah sangat jarang dia masih mengingatnya saat ini. Kakak, aku ingin tahu apa yang terjadi kali ini. Kincuan bertanya. Wajah raja manusia menunjukkan sedikit keraguan. Dia memandang Kincuan dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tidak ada gunanya bagimu jika kamu tahu. Kincuan mengangguk, aku ingin tahu. Raja manusia sedikit menghela nafas dan mengangguk, itu adalah meteorit yang jatuh dari langit. Meteorit, bencana alam. Kincuan bertanya dengan heran. Dia awalnya mengira itu seperti racun, tetapi sekarang dia mendengar bahwa itu adalah bencana alam. Bencana alam seperti itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilawan manusia. Ini bukan bencana alam, ini buatan manusia. Raja manusia berkata, Kincuan tertegun. Meteorit yang jatuh dari langit, buatan manusia. Meteorit yang jatuh dari langit, buatan manusia. Kincuan memandang raja manusia seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling tak terbayangkan. N. Mereka adalah sekelompok orang, dan mereka semua mengolah Dao of Slater. Di antara mereka, ada Dimensage. Dia meramalkan bahwa sebuah bintang kecil akan lewat di sini dalam tiga bulan, dan mereka akan menembak jatuh ini. Bintang kecil. Raja manusia berkata, Kincuan sangat terkejut. Sebuah bintang kecil, sekecil apapun itu, tetaplah sebuah bintang. Meskipun Kincuan selalu tahu bahwa ketika seseorang berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka dapat merobohkan bintang dan merobohkan bintang. Tapi itu hanya sebuah pepatah, dan sekarang itu akan menjadi kenyataan. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, itu bukan tidak mungkin. Mengendarai tunggangan terbang yang kuat, menurut lokasi yang dihitung oleh Dimensage, bagaimana mereka bisa bertarung. Kincuan ini berpikir bahwa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Kekuatan apa yang dimiliki orang-orang ini? Bukankah itu sulit dipercaya? Raja manusia tersenyum. Kincuan menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, kadang-kadang tampak sulit dan sulit untuk dibayangkan, tetapi kadang-kadang sulit untuk memikirkannya. Dimensage memiliki kemampuan ini, dia dapat menghitung dan memprediksi. Semuanya memiliki pola, dan Dimensage dapat menemukan pola ini, yaitu juga kesalahan fatal. Jadi ketika harus melakukannya, itu jauh lebih mudah dari yang kita pikirkan. Karena mereka menemukan titik itu, itu jauh lebih mudah. Misalnya, jika Anda memotong tangan dan kaki seseorang, mereka masih bisa hidup. Tapi jika jarum menembus otak, itu bisa langsung membunuh mereka. Kincuan benar-benar mengerti, bagaimanapun, dia selalu berjalan di jalan ini. Dia menganggupkan kepalanya, karena itu buatan manusia, maka jika tidak ada yang salah, mereka akan terjebak pada titik itu. Jika tidak, mereka tidak akan berhasil. Apa menurutmu kita bisa menghentikan mereka? Kincuan bertanya. Ini adalah masalah jasa besar. Sebenarnya, Kincuan tidak melakukan ini untuk kebaikan besar. Dia hanya tidak ingin dunia ini dihancurkan, dan dia tidak ingin orang-orang mati. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Kincuan, dia tersenyum, sekte surga, sekte bumi, dan sekte manusia semuanya akan pergi untuk menghentikan mereka. Ada yang lain juga, ini adalah tanggung jawab kami, tetapi saudara, Anda tidak perlu pergi. Kamu harus pergi. Raja manusia berkata dengan sangat serius. Kakak, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Dengarkan aku dulu, air ini sangat keruh, dan sangat sulit untuk menghentikannya. Pada dasarnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu akan mati. Kakak, kamu masih muda, kamu tidak perlu mengarungi air ini. Kincuan menggelengkan kepalanya, karena saya telah menemukannya, saya akan melakukan bagian saya. Saudaraku, Anda harus tahu kemampuan saya. Jika saya pergi, kekuatan tempur semua orang akan meningkat pesat. Mungkin ini juga merupakan kesempatan. Lagi pula, kita hanya perlu bertahan untuk waktu yang singkat. Raja manusia ragu-ragu. Kata-kata Kincuan masuk akal, tapi dia benar-benar ingin Kincuan pergi. Lagi pula, itu terlalu berbahaya.